Terima kasih telah menonton Saya, Pendeta Emeritus Samuel Santoso, hari ini datang kepada saudara dalam Sapaan Gembala GKI. Saya akan membaca satu dua ayat dari Injil Yohanes, tapi sebelum kita melakukannya mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena Engkau menyapa kami melalui acara Sapaan Gembala GKI ini. Hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu, khususnya untuk satu pokok ajaran kami, yang kami kenal dari Tuhan, hidup yang kekal. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami pesan-Mu dengan baik. Di dalam namamu, Ya Kristus, kami berdoa. Amin. Sosera yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang mau saya baca sebentar, biasa dibaca pada waktu kebaktian pemakaman. Yohanes 11, ayat 25 dan 26. Demikian tertulis. Sosera yang dikasih Tuhan Yesus, kita biasa mengenal ajaran Tuhan Yesus ini dengan satu kalimat singkat, hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Kita biasa membayangkannya, hidup kekal itu adalah hidup di seberang sana. Sesudah kematian kita, lalu melewati satu masa yang entah berapa panjangnya, orang yang beriman kepada Yesus akan mendapatkan hidup lagi. Dan hidup itu hidup yang tidak berkesudahan. Hidup yang tidak ada akhirnya. Artinya kalau kita menyebut angka satu, dua, tiga, seribu, dan seterusnya, angka itu tidak akan pernah berakhir. Tidak terhitung panjangnya. Apakah memang benar tekanan penginjil pada soal kuantita, soal panjangnya, soal banyaknya, hari-hari yang akan dijalani ketika kita mempercayai hidup yang kekal oleh iman kepada Kristus, ternyata kalau kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, Yesus memberikan makna yang baru bagi ungkapan hidup yang kekal tadi. Bukan nanti di seberang kubur kita akan hidup tanpa batas waktu. Kuantitatif. Tetapi ternyata utamanya hidup yang kekal itu menuju kepada hal yang kualitatif. Kualitatif itu artinya hidup yang kekal itu adalah hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat. Bagi Tuhan, bagi orang lain, dan bagi diri kita sendiri. Kalau begitu hidup kekal tidak usah ditunggu sampai nanti kita mati. Sebab mulai sekarang kita bisa mengalaminya. Usia Yesus secara manusiawi hanya 34 tahun. Usia yang relatif pendek, kalau kita bandingkan dengan kemungkinan hidup manusia sekarang 70, 80, 90 tahun. Karena itu rasanya hampir mustahil kalau kita mengatakan Yesus itu mengatakan hidup yang kekal. Sebab hidupnya hanya 34 tahun saja. Tapi rupanya bagi Yesus bukan soal berapa tahun dia hidup. Tetapi apakah hidup yang berapa tahun itu menjadi hidup yang bermakna? Menjadi hidup yang berguna? Hidup yang berdampak positif? Untuk kehidupan dirinya sendiri, untuk nama Tuhan, dan untuk manusia secara luas. Yesus secara manusiawi hanya 34 tahun. Tetapi dampak dari kehidupannya, dampak dari sabda dan karyanya, yang tercatat di dalam Injil relatif pendek hanya 3 tahun terakhir, itu punya dampak yang melintasi ribuan tahun. Sampai sekarang ini. rasanya kita harus kagum dan terheran-heran. karena tiap kali kita mengatakan kalau ditanya siapa patron atau panutan untuk hidup kita, kita mengatakan Yesus. Aku mau hidup seperti Yesus. padahal kita tidak pernah berjumpa secara fisik. Kita tidak pernah merasakan pelayanannya yang menyembuhkan kita secara manusiawi. Kita tidak pernah berjumpa sama sekali. Tapi itulah hidup yang kekal. Jadi, apakah saya dan saudara sedang menghayati pengakuan iman bahwa saya mendapat hidup yang kekal karena iman kepada Kristus mulai sekarang hal itu bisa ditunjukkan. sewaktu kita masih hidup sewaktu kita masih bisa berkata-kata, masih bisa berkarya, masih bisa melayani, masih bisa merasakan kasih dari orang lain dan mengasihi orang lain, masih bisa memberi dan menerima. Di sana ketahuan apakah saya dan saudara sedang menjalani hidup yang kekal dan menghidupinya mulai dari sekarang, menunjuk kepada masa depan nanti. Amin. Terima kasih telah menonton!